1 AH-64 Apache Helicopter Serang AH-64 Apache dirancang oleh perusahaan Hukes Helicopters untuk merespon program helikopter Sarbu HPT Angkatan Darat AS firman Donald Douglas kemudian membeli Hukes Helicopters dan melanjutkan pembangunan helikopter ini. AH-64 Apache adalah helikopter serang canggih yang dirancang untuk misi tempur, dikenal sebagai pemburutan, Apache dipersenjatai dengan senapan mesin otomatis, rudal anti-tank helfer, dan roket. Helikopter ini mampu beroperasi di medan terang yang paling menantang, baik siang maupun malam. Dengan dukungan teknologi sensor yang sangat canggih, Apache dapat terbang rendah untuk menghindari radar musuh dan dikenal sebagai salah satu helikopter tempur paling menakutkan di dunia. 2 AH-60 Blackhawk Helikopter Serbaguna Sikorsky UH-60 Blackhawk adalah helikopter serbaguna angkut menengah bermesin ganda yang diproduksi oleh Sikorsky Aircraft. Sikorsky mengajukan desain S-70 untuk kompetisi utiliti taktical transport aircraft sistem dan UTTS Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1972. OH-60 Blackhawk adalah tulang punggung transportasi udara bagi militer modern. Helikopter ini dapat membawa pasukan, persenjataan, dan suplai di medan yang sulit dijangkau dengan kemampuan serbaguna. Blackhawk juga digunakan untuk evakuasi medis, misi pencarian, dan penyelamatan S-A-R. Di serta operasi kemanusiaan, dengan desain yang kuat dan mampu terbang dalam berbagai kondisi cuaca, Blackhawk menjadi simbol mobilitas udara militer yang tak pertandingi. 3 CH-47 Chinook Helikopter Angkut Berat New AMG CH-47 Chinook adalah helikopter dengan rotor gandang yang awalnya dikembangkan oleh perusahaan helikopter Amerika Vettel dan sekarang diproduksi oleh Wind Defense, Space, dan Security. Namanya Chinook berasal dari suku Indian Chinook dari Oregon dan negara bagian Washington. CH-47 Chinook adalah helikopter angkut berat yang menjadi andalan untuk membawa perlengkapan dan kendaraan militer berukuran besar, termasuk artileri dan pasukan Chinook. Memiliki dua rotor utama yang membuatnya stabil dan mampu membawa muatan berat hingga 10 ton. Percepatan dan daya angkutnya yang luar biasa menjadikannya ideal untuk misi logistik di medan perang, serta misi penyelamatan di daerah bencana. Terima kasih telah menonton!